P.J.S. Wali Kota Makassar, Arwin Aziz melakukan pemantauan ketersediaan gas LPG 3 kg dan bahan bakar minyak BBMDS, PBU Jalan Ratulangi, Jumat 18 Oktober pagi. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya kekosongan tabung gas LPG 3 kg di tingkat agen dan antrian panjang kendaraan di sejumlah SBPU di Makassar. Penjabat Wali Kota Makassar, Arwin Aziz, saat melakukan pemantauan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik baying, dan menyarankan untuk membeli gas LPG 3 kg di pangkalan agar mendapatkan harga yang sesuai HIT, dihimbau kepada masyarakat untuk tidak panik baying. Itu yang paling penting. Dan pastikan membeli LPG-nya, gas LPG-nya di pangkalan-pangkalan. Karena di pangkalan ini harganya itu sesuai HIT, harga eceran tertinggi. Dan stoknya pun terjamin di situ. Nah mungkin masyarakat ini yang selama ini membeli LPG itu di tempat eceran. Nah memang banyak eceran yang saat ini tidak lagi menyetok karena adanya aturan untuk pembelian LPG oleh pertanian. Sehingga jumlah yang mereka stok akan semakin terbatas. Untuk memenuhi ketersediaan LPG di masyarakat, Pertamina telah melakukan penambahan sebanyak 16.800 stok tabung 3 kg atau setara dengan 27% dari pasokan tiap harinya yang berjumlah 62.500 tabung di sejumlah wilayah. Pangkalan di kota Makassar. Untuk itu tadi Pak Wali juga di awal sudah mengingatkan untuk LPG 3 kg. Bagi masyarakat yang mampu, kami berharap dan mengimbau untuk membeli tabung gas itu yang berat gas. Baik itu yang 5,5 kg ataupun 12 kg. Pastinya secara kualitas, sistemika, yang warna pink di dapur itu memberikan efek yang lebih menyenangkan buat ibu-ibu. Ia menambahkan sementara untuk bahan bakar minyak, pihak Pertamina menilai adanya panik baying saat transisi penerapan. Barcode saat pengisian BBM jenis Pertalait sehingga menimbulkan rush atau bergegas untuk membeli BBM dan adanya masalah. Penyaluran di daerah jalur Tompoladang di Poros Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone, mulia di Fajar TV.